Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVNU saat ini saya Resi Maulida sedang berada di titik 0 Sungai Citarum, daerah kawasan Situ Cisanti, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Seperti yang kita sampaikan bahwa hari ini sedang berlangsung agenda Apel Siaga Bersama dan Jamboran Relawan LPBI Nahdlatul Ulama dalam rangka meriahkan harlah ke-14 LPBI Nahdlatul Ulama dan luar biasa lagi saat ini saya sudah bersama Ketua LPBI Nahdlatul Ulama dan kita akan diskusi dan cerita-cerita mengenai agenda yang berlangsung selama tiga hari ini Assalamualaikum Kang Aceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya? Dan luar biasa ini udaranya fresh banget dan Kang Aceh gimana perasaannya disini? Ya, momen seperti begini momen yang sangat langka dan bagi saya menikmati udara pegunungan yang sangat sejuk juga dengan udara yang segar tentu ini sebuah lekserius ya dan tentu ini merupakan anugerah dari Allah SWT untuk kita semua Alhamdulillah Alhamdulillah Ya, Alhamdulillah sekali Kang Aceh Dan Pemirsa TVNU ini juga kalau kita lihat ya antusias peserta juga luar biasa ya Kang Aceh dan rangkaian juga masih terus berlanjut sampai tanggal 25 Mei 2024 ya Kang Aceh kalau boleh tahu nanti ini kan hari kedua ya kan apa sih kesan dari Kang Aceh sendiri melihat suksesnya berlangsung hingga hari kedua dan besok kita akan berada di hari terakhir? Ya, ini merupakan rangkaian dari sekian banyak kegiatan yang dibuat oleh LPBI, PBNU ya Selain kita melakukan jambore pada hari pertama kita melakukan apel siaga bencana yang inspektur upacaranya adalah Wakil Ketua Umum Habib Hilal Al-Aidit dan kemudian dilaksanakan workshop dengan berbagai pemangku kebijakan dari mulai Kementerian Sosial Republik Indonesia Badan Nasional Penanggulangan Bencana kemudian para pakar Badan Amir Zakat Nasional dan berbagai pihak yang terkait dengan penanganan bencana di Indonesia Selain soal penanganan bencana tentu dari workshop ini kita juga berdiskusi tentang berbagai kebijakan tentang perubahan iklim Isu-isu seperti ini penting sekali untuk dibahas bersama menjadikan isu mitigasi bencana dan perubahan iklim sebagai mainstreaming ya pengaruh utamaan yang harus terus menurut kita dorong kemudian kita melakukan penanaman pohon secara serentat yang dilaksanakan di tiga desa dan penanaman pohon ini sebanyak 3.000 pohon untuk desa Tarumajaya desa Cikembang dan desa Ciburum wilayah dari Desa Kecamatan Kertas Ali Kabupaten Bandung yang merupakan hulu dari sungai Citarum pada malam hari kemarin kita melaksanakan ruatan jagad ruatan jagad ini adalah salah satu tradisi yang dilaksanakan oleh kebiasaan NU ya kita kan selalu doa tahlil ya membacakan doa dan khusus di tempat ini kita meminta kepada Allah SWT agar bangsa kita selamat dari berbagai bencana akibat dari perubahan iklim dan saya kira tentu Allah yang semua yang menentukan segala-galanya di tugas kita adalah berdoa ada sambutan dari ketua PBNU Ning Alisa Wahid dan juga tentang fikih kebencanaan yang disampaikan oleh Kiai Haji Ulil Absor Abdallah salah seorang ketua PBNU hari kedua kita subuh berjamaah kemudian dilanjutkan dengan pengkajian terhadap fikih biah fikih lingkungan dan selama satu hari ini kita semua langsung simulasi untuk peningkatan kapasitas para relawan LPBI materi atau substansi dari simulasi ini berkisar kepada hal-hal yang paling fundamental di dalam penanganan bencana misalnya soal pencarian dan pertolongan ya kita langsung terjun ke danau ya di danau kita langsung simulasi tentang kalau ada korban yang kena banjir bagaimana cara pertolongannya itu semua langsung disimulasikan di tempat ini kemudian para peserta pun juga mempelajari tentang bagaimana manajemen logistik kebencanaan ya karena kita kerap kali sebagai relawan itu bingung ketika terjadi bencana apa yang pertama kali harus dilakukan biasanya ya kita hanya misalnya ya simple aja kirim baju kirim apa kirim apa begitu ya padahal harus dulu terlebih dahulu dipetakan apa masalah dari kebencanaannya apa yang dibutuhkan dan yang paling elementer adalah misalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat termasuk juga soal pertolongan itu misalnya yang diutamakan adalah kelompok yang paling rentan dari mulai ibu-ibu kemudian lansia ya anak-anak ini semua yang juga dijadikan simulasi nah besok ya kita nanti akan mensimulusikan semua apa yang telah dipelajari selama AA jadi nah keterampilan-keterampilan ini penting untuk dimiliki oleh para relawan LPBI ya agar mereka menjadi relawan yang siap terjun pada saat menghadapi pencana gitu ya dan tentu tidak hanya di lingkungan mereka bagi relawan LPBI ini tapi nanti para relawan-relawan ini pun juga siap membantu misalnya jika terjadi bencana di satu kabupaten maka relawan LPBI dari kabupaten lain pun juga siap membantu ya menjadi pasukan yang siap menghadapi dan tangguh terhadap bencana kira-kira itulah semangatnya luar biasa Kang Aje tapi saya penasaran mungkin bisa disampaikan ke pemirsa TVNU Kang Aje apa saja sih pesan dari ketua PBNU dari Bu Alisa Wahid dan juga Gus Ulil Absarabdil apa yang disampaikan dari harlah LPBI ke-14 ini iya keduanya memberikan satu semangat yang sama bahwa soal isu perubahan iklim itu sesungguhnya sesuatu yang nyata Ibu Ning Alisa Wahid beliau menyampaikan bahwa isu tentang lingkungan atau menjaga lingkungan itu sudah menjadi bagian dari Makosidu Syariah Makosidu Syariah tujuan dari bersyariah jadi selain ada Hibdul Nafas Hibdul Din menjaga diri menjaga agama Hibdul Mal menjaga harta atau menjaga kekayaan Hibdul Naso menjaga keluarga kemudian Hibdul Ilmu menjaga ilmu ada juga perlu kita tambahkan adalah Hibdul Bi'ah nah itu itu salah satu dari setujuan syariah selain ada tambah satu lagi namanya Hibdul Amni yaitu menjaga keamanan nah itu sudah harus menjadi isu bersama Pak Yai Ulil juga menyampaikan kepada para apa namanya jamaah para peserta bahwa sesungguhnya landasan teologis dari menjaga lingkungan atau lingkungan atau emperimentalisme itu sesungguhnya dalam tradisi Islam atau dalam tradisi NU itu sudah memiliki landasan teologis yang sangat kuat gitu walaupun tentu ada banyak perdebatan di kalangan terutama isu lingkungan ini ada yang menyebut bahwa justru kalangan agamawan yang kerap kali mendorong bagi terjadinya eksploitasi karena ada beberapa dari misalnya kitab susi yang mendorong agar kita mengeksploitasi alam justru sebaliknya menurut Mas Yai Ulil bahwa dalam tradisi Islam Islam itu tugas manusia adalah sebagai khalifah fil'at sebagai khalifah tentu punya kewajiban untuk bagaimana menjaga agar mengeksploitasi alam itu tidak boleh dilakukan dengan cara merusak tetapi harus dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menjaga sustenibilitas menjaga keberlanjutan keberlangsungan karena ini menyangkut dengan nasib apa namanya peradaban nah termasuk juga Pak Habib Hilal selaku wakil ketua umum beliau mengingatkan bahwa selama ketua umumnya Pak Kiai Haji Yaya Khulil Setakub beliau mengusung tema tentang merawat jagat dan membangun peradaban itu kan beliau mengingatkan itu adalah tema utama dari LPBI dan garda terdepan dari merawat jagat itu adalah LPBI nah karena itu peran penting LPBI dalam konteks ini harus terus ditingkatkan dan tentu ini menjadi penyemangat bagi LPBI bagi kami untuk terus melakukan upaya tugas-tugas yang diberikan oleh PBNU dalam konteks menjaga lingkungan melakukan penanggulangan bencana dengan mengedepankan mitigasi dan yang terakhir tentu kita melakukan aksi-aksi konkret yang bisa mendorong bagi memitigasi terjadi perubahan iklim Kang Aceh apa sih di usia LPBI yang mungkin beranjak 15 tahun berarti ya apa rencana strategis ke depan yang akan dilakukan oleh LPBI untuk merawat jagat membangun perubahan ini saya kira peran penting NU sangatlah dinanti saya kira terutama oleh masyarakat pertama karena sebagai organisasi terbesar bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia tentu kalau dampak dari perubahan iklim ini pasti akan terasa bukan hanya buat masyarakat secara keseluruhan tapi lebih penting lagi yang paling merasakan adalah warga Indonesia sendiri karena itu pertama sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum bahwa kita harus mendorong agar penanganan bencana ini paradigmanya dari evakuasi menjadi edukasi jadi kita memberikan satu pendidikan kepada terutama warga NU agar memiliki satu kesadaran bahwa memang kita ini berada pada ring of fire cincin api yang memiliki potensi rawan bencana kita memiliki instrumen melalui pesantren tentu ya melalui madrasah-madrasah melalui masjid melalui tokoh-tokoh agama yang dimiliki oleh NU itu bisa diberikan satu pemahaman yang komprehensif terkait dengan bagaimana kita melakukan mitigasi terhadap bencana dan memberikan edukasi kepada mereka yang kedua tentu bagi LPBI kita juga harus menjadi penggerak bagi relawan-relawan yang siap bekerja atas panggilan kemanusiaan untuk merawat jagad ini merawat bumi yang kita cintai ini karena kita tahu bahwa eksploitasi terhadap sumber daya alam yang berlebihan pasti akan menimbulkan efek dan dampak bagi bumi yang kita pijak ini karena itu maka tentu LPBI akan terus melakukan advokasi dan turut serta dalam proses pengambilan kebijakan mempengaruhi terhadap kebijakan di dalam proses penanganan bencana dan perubahan iklim termasuk juga misalnya kami mendorong agar warga nahdiin melakukan hal-hal yang sederhana tapi pasti akan berpengaruh terhadap berdampak terhadap terciptanya lingkungan yang lestari misalnya misalnya soal kita jangan buang sampah sembarangan menjadikan sungai sebagai apa namanya sumber kehidupan jangan dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah pembuangan kotoran pembuangan limbah terus yang ketiga kita pun juga mendorong berbagai kebijakan yang kebijakan tersebut memang harus menekankan aspek mitigasi kebencanaan dan mengatasi berbagai potensi bagi terjadinya misalnya pencemaran lingkungan contoh yang paling sederhana tentu tata ruang kita memang harus disesuaikan dengan potensi rawan bencana dan kondisi alam jangan sampai misalnya termasuk diantaranya misalnya penggunaan lahan yang berpotensi bagi terjadinya bencana dipergunakan untuk kepentingan pemukiman itu kan sesungguhnya harus kita hindari karena itu bagian dari hifdun nafas menjaga diri kita nah yang terakhir tentu yang paling penting adalah bagaimana NU kami DLPBI akan terus mendorong juga partisipasi masyarakat untuk tetap peduli memiliki tarikan atau panggilan kemanusiaan untuk mengatasi dan ikut serta di dalam membangun peradaban ini dengan menjaga lingkungan yang kita cintai baik saya kira pemirsa TVNU ini adalah tugas yang sangat besar banget dan ini butuh sekali sinergitas dari semua pihak termasuk masyarakat nahdi dan seluruh masyarakat Indonesia ya selanjutnya kak ngajah bagaimana melihat agenda World Forum 10 yang disengarekan di Bali kemarin dan usulan Presiden Jokowi yang memberikan 4 rancangan strategis untuk water sustainability di dunia apa ada usulan dari program NLPB untuk World Forum selanjutnya atau seperti apa ya memang persoalan air itu persoalan yang paling fundamental kalau saya memberikan ceramah di berbagai tempat saya bilang ada tiga hal yang paling fundamental di dalam hidup saya menyebutnya view food kemudian energi dan satu lagi water tiga ini ini yang paling fundamental dan kerap kali ini menjadi sumber konflik air itu paling fundamental air adalah sumber kehidupan dan karena itu memang diperlukan satu apa namanya kerjasama antar berbagai pihak supaya sumber kehidupan ini tidak boleh dikelola dengan sembarangan harus tata kelola tata kelolanya harus betul-betul jangan sampai ya justru menimbulkan malapetaka jangan sampai juga masyarakat ya memilih kekurangan akses terhadap air ini atau bahkan mereka ya ingin mendapatkan air dengan harga yang sangat mahal dan tidak terjangkau ya berbagai peristiwa kelaparan berbagai peristiwa kehausan gitu ya atau kekeringan itu pasti akan berdampak terhadap sektor yang paling fundamental soal ketahanan pangan kita ya berbagai masalah terutama saya kira food yang tadi saya sampaikan ya makanan atau pangan itu kan sumber utamanya juga salah satunya dari air ya nah perubahan iklim itu juga pasti akan mempengaruhi terhadap kadar air ya nah karena itu saya kira memang negara dalam konteks ini pemerintah kita memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga dan menata kelola air ya dengan sebaik-baiknya ya kita sebetulnya punya banyak sekali potensi air bahkan ada studi menyebutkan bahwa di bumi ini 70% adalah air ya 70% adalah air nah tinggal bisakah kita mengelola air yang memang memiliki kadar mineral dan nutrisi yang sesuai dengan standar kesehatan dan dapat menjadi sumber bagi kehidupan kita nah yang inilah tugas kita semua gitu untuk bisa memastikan bahwa air ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan masyarakat umat manusia dapat mengakses air sebagai sumber kehidupan tersebut gitu luar biasa sekali jadi memang catatannya air ini harus dikelola kemudian juga di manajemenkan dengan baik agar sumber daya utama anggaplah gitu ya karena ini adalah puncak tadi yang sampaikan Kang Aceh Peminita TV kalau air yang memang tidak sesuai dengan tata kelola yang baik tidak sampai di setiap penjuru-penjuru dengan baik ini akan menyebabkan permasaan-permasaan yang kompleks terus terjadi yang ada di Indonesia gitu ya Kang Aceh ya dan Kang Aceh terima kasih sekali sudah berkenan untuk saya wawancarai di agenda agenda apel bersama dan jambore lawan Pemirsa TVNU jangan kemana-mana karena kita akan selalu menyaksikan dan juga menampilkan situasi-situasi keseruan apel siaga bencana dan jambore lawan LPB Nahdottor Ulama kita jaga alam alam jaga kita Pemirsa TVNU Pemirsay